Intro Sahabat dan Saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Selasa 22 Oktober, judul pelajaran, Dua Murid Yohanes Pembaptis. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Amin. Dua Murid Yohanes Pembaptis sedang berdiri bersamanya ketika Yesus lewat. Yohanes menyatakan, Lihatlah anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 36 Kedua Murid itu telah mendengarkan perkabaran Yohanes Pembaptis tentang Kristus yang akan menggenapi nubuatan perjanjian lama tentang Mesias yang akan datang. Kedua Murid itu meninggalkan Yohanes Pembaptis untuk mengikuti Yesus, menyadari bahwa Yesus lebih besar daripada Yohanes Pembaptis dan bahwa Yesus adalah penggenapan dari perkabaran Yohanes Pembaptis. Dalam Yohanes 1 ayat 35-39 dicatat bahwa Kedua Murid ini setelah mendengarkan kesaksian Yohanes tentang Yesus timbul keinginan untuk bersama-sama dengan Yesus dan mereka seharian itu bersama Yesus. Betapa luar biasanya apa yang telah mereka pelajari dan alami saat itu. Pengalaman itu pasti merupakan hal yang luar biasa karena tidak lama kemudian keinginan mereka adalah untuk membagikan pengalaman mereka kepada orang lain. Andreas, salah satu dari kedua murid itu segera menemui saudaranya Simon dan berkata kami telah menemukan Mesias artinya Kristus Yohanes 1 ayat 41 ketika Andreas membawa saudaranya kepada Yesus Yesus segera menunjukkan bahwa dia mengenalnya dengan berkata engkau Simon anak Yohanes engkau akan dinamakan Kephas artinya Petrus Yohanes 1 ayat 42 Yesus mengenal dan memahami Petrus Yesus mengenal seseorang menjadi tema dari Injil Yohanes seperti dicatat dalam Yohanes 2 ayat 24 dan 25 Yesus mengenal mereka semua dan tahu isi hati manusia Berikut ini kutipan dari Alan G. White Alfa dan Omega Jilid 5 halaman 136 Sekiranya Yohanes dan Andreas mempunyai roh imam-imam dan penghulu-penghulu yang tidak mau percaya itu maka sudah tentu mereka tidak menjadi pelajar di kaki Yesus mereka pasti akan datang kepada Yesus selaku ahli kritik untuk menghakimi perkataannya tetapi bukan demikian halnya dengan kedua murid yang mula-mula ini mereka menyambut panggilan roh kudus dalam pengajaran Yohanes pembaptis kini mereka pun mengenali suara Yesus guru semawi itu penerangan ilahi dipancarkan atas pengajaran perjanjian lama pokok-pokok kebenaran yang banyak seginya tampak jelas dalam terang yang baru seluruh penekanan Injil Yohanes adalah untuk menunjukkan siapa Yesus sehingga kabar baik ini dapat dibagikan kepada dunia renungkan bagaimana Kristus dan iman kita di dalam Kristus telah mengubah hidup kita renungkan juga perubahan apalagi yang masih ingin kita lihat terjadi dalam hidup kita mengakhiri pelajaran hari ini mari kembali ke ayat inti dalam Yohanes 3 ayat 3 Yesus menjawab katanya aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali ia tidak dapat melihat kerajaan Allah sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Yohanes 16 Tuhan memberkati kita semua selamat menikmati